Intro Terekam kamera CCTV, dua orang tersangka spesialis pencuri pagar sebuah restoran siap saji di kawasan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berhasil dibekuk tim Satreskrim Polresta Padang di kawasan Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, saat tengah asik pesta narkoba dari tersangka petugas berhasil mengamankan dua paket kecil narkoba jenis ganja Dari rekaman CCTV, sebuah restoran siap saji yang terletak di kawasan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tanpa dua orang pelaku dengan sigap mencuri sebuah pagar besi dan membuatnya dengan menggunakan becak motor yang diparkir di sebelah restoran tersebut Berdasarkan rekaman CCTV, petugas keputusan Desa Reskrim Polresta Padang tidak butuh waktu lama untuk mengetahui identitas pelaku yang salah satunya merupakan seorang residivis, kasus pencurian spesialis pagar rumah Kedua tersangka bernama Amik dan Ferry ini berhasil dibekuk oleh petugas di salah satu rumah tersangka di Kocang Ganting, Kecamatan Padang, Timur Kota Padang saat tengah menggelar pesta narkoba Saat digrebek, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Kedua orang tersangka spesialis pencurian pagar ini pun langsung digelandang ke Malpesta Padang beserta barang bukti dua paket kecil narkoba jenis ganja Kedua pelaku mengaku telah melakukan aksi ini di tempat TKP yang berbeda Tersangka kita amankan di rumahnya sekitar pukul 21 WB di daerah Padang Timur Untuk tersangka ini kita amankan sehubungan dengan laporan dari masyarakat bahwasannya telah kehilangan pagar rumahnya Tersangka berhasil kita amankan motor yang digunakan sebagai pembawa pagar tersebut dan dari pengakuan tersangka ini juga pernah melakukan ketindak pencurian pagar ini dua TKP lainnya Untuk pelaku ada dua orang dan kedua-duanya sudah kita amankan di Proyesta Padang ini Untuk pelaku sendiri berapa TKP? Lebih kurang ada empat TKP dari pengakuan kedua pelaku ini Hasil judainya dijual kemana? Hasil judainya masih kita kembangkan untuk dijual kemana? Untuk pelaku sendiri kita kenakan pasal berapa pak? Untuk pelaku kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 dengan ancaman 7 tahun penjara Dari Padang, Budi Sunandar Aini semelaporkan Ritualan aini semel такимingo Tidak, budi dan bandar tidak pergi述 Pembalan aini semel lately Tidak, budi dan broiat